Kali ini kita bakalan bacotin satu film science fiction lagi Film ini sendiri di request di banyak platform Ada yang request lewat kolom komentar Ada yang request via DM Instagram Bahkan ada penonton darmawan yang hobinya donate Tapi gak mau dimention namanya Terima kasih atas perhatian kalian semua Film ini menjadi film yang begitu wah di jamannya Bahkan action sequence-nya mendapatkan begitu banyak pujian Dan menjadi panutan cinematografi Untuk banyak film-film aksi lainnya Di era setelah film ini Menariknya lagi franchise Ini ternyata akan memiliki film yang keempat Yang sedang digarap sekarang ini Sayangnya harus tertunda karena COVID-19 Yaudah langsung saja kita bahas Dan kupas tuntas sampai ke kulit lapisan terbawahnya The Matrix Universe, here we go again Welcome to Rewatch Film yang satu ini menjadi favorit banyak orang Termasuk salah satu film yang melambungkan Nama besar seorang Keanu Reeves Salah satu film fiksi ilmiah cyberpunk Yang lumayan rumit untuk diceritakan dan dijelaskan Dan bahkan menimbulkan banyak pertanyaan Nanti akan coba kita bantu pecahkan Film ini dirilis pada tahun 1999 Dan disutradarai oleh Watkowski bersaudara Salud sama kedua sutradara Kawakan ini Karena berhasil menyajikan pemandangan dunia virtual simulasi yang sangat futuristik di jamannya Dengan memasang nama-nama besar seperti Keanu Reeves sebagai Neo Carrie Ann Moss sebagai Trinity Hugo Weaving sebagai Agen Smith Dan Laurence Fishburne sebagai Morpheus Karena film ini menyajikan begitu banyak adegan aksi Maka saya sarankan tonton filmnya terlebih dahulu Cinema experience-nya bakalan kalian dapatkan secara total dengan menonton filmnya Tapi kayaknya sebagian besar udah pernah nonton sih Kalau memang masih ada yang belum nonton Yaudah kita ingatkan ini adalah full spoiler content Awal film memperlihatkan sekumpulan polisi Yang sedang mengepung sebuah hotel yang sudah lama tidak digunakan Mereka sedang mengincar seseorang yang bernama Trinity Yang sedang berada dalam satu kamar yang sedang sibuk dengan pemograman komputernya Tidak butuh kerja keras Trinity berhasil melumpuhkan dan membunuh semua polisi tersebut Dengan kemampuan supernya Sementara sekelompok agen rahasia juga mengejar Trinity Yang dipimpin oleh karakter yang kita kenal dengan nama Agen Smith Menyadari kehadiran mereka Trinity bergegas melarikan diri melompati rooftop permukiman Yang mustahil dilakukan oleh manusia normal Ternyata seorang anggota dari agen rahasia Juga bisa melakukan hal yang sama Dan terus mengejar Trinity Setelah lolos dari pengejaran Trinity segera mengangkat deringan telepon di sebuah phone booth Dan sesaat setelahnya Agen Smith menabrakkan sebuah truk ke bilik telepon tersebut Rupanya Trinity sudah menghilang Para agen ini kembali meneruskan pencarian Dan kali ini melibatkan Neo Nama lengkapnya adalah Thomas Anderson Dia adalah seorang programmer komputer Yang dalam dunia hacking Dia dikenal dengan nama Neo Di ruang kerjaannya dia terbangun dan mendapati pesan di layar komputernya Bangun Neo The Matrix telah menguasaimu Ikuti kelinci putih Dan pada saat itu juga terdengar suara ketukan pintu Dia merasa aneh dengan dirinya yang sulit membedakan antara sudah bangun atau masih tidur Hmm, ingat kalimat ini Dia pun diajak oleh tamunya untuk relax di bar Awalnya dia menolak Namun setelah melihat tato kelinci putih direkan wanita tamunya Dia pun mengiakan Di bar, dia bertemu dengan Trinity Ternyata Trinity inilah yang mengirimkan pesan kepada Neo sebelumnya Yang mana Trinity berusaha memperingatkannya kalau dirinya dalam bahaya Dan dia akan membimbingnya ke orang yang bisa menjawab apa yang selama ini dia cari Yaitu The Matrix Orang itu adalah Morpheus Thomas Anderson alias Neo adalah seorang karyawan di perusahaan software terkenal bernama Metacortex Di tempat kerjanya itu, Neo menerima paket kiriman berupa ponsel Nokia Jadi ingat zaman dulu ya, sebelum Blackberry, Android, dan iOS menyerang Lewat ponsel tersebut, Morpheus langsung berkomunikasi dengan Neo Dan sekali lagi memperingatinya kalau dia sedang diincar oleh agen rahasia Benar saja, para agen rahasia itu sudah ada di kantornya Dengan bimbingan Morpheus lewat ponsel, Neo pun akhirnya menghindari kejaran para agen Namun karena tidak mampu menuruti instruksi Morpheus Untuk melarikan diri menggunakan scaffold pembersih kaca gedung Neo akhirnya ditangkap oleh para agen Di ruang interogasi, Neo dipaksa untuk memberitahu lokasi dan keberadaan Morpheus Yang dianggap sebagai teroris terkenal Agen Smith menawarinya bantuan untuk membersihkan namanya Dari semua catatan cybercrime yang bisa saja menjeratnya Namun, Neo menolak dan meminta haknya untuk menelpon seseorang Karena kecewa dengan sikap Neo ini Agen Smith akhirnya menghilangkan mulut Neo Agar dia tidak bisa berbicara Dan menanamkan sebuah alat penyadap melalui pusarnya Setelah itu, Neo pun terbangun kaget dari mimpinya Dan apakah itu tadi mimpi? Tahan, biar otak kita loading dulu Neo pun segera menjawab telepon dari Morpheus yang mengajaknya untuk bertemu Morpheus memberitahu Neo bahwa dia adalah yang terpilih Dialah The One Di jembatan Street Adams, Neo dijemput oleh Trinity bersama dengan agennya Di dalam mobil, Trinity akhirnya mengeluarkan alat penyadap yang ternyata beneran ada di tubuh Neo Akhirnya, mereka pun menemui Morpheus Neo diberikan pilihan melalui dua pil, yaitu pil berwarna merah dan pil yang berwarna biru Jika memilih pil yang berwarna merah, maka dia akan tetap berada di alam mimpi Untuk mengungkapkan kebenaran tentang The Matrix Sementara kalau ada di pil biru, maka dia akan mengembalikannya ke kehidupan sebelumnya Alias terbangun dari alam mimpi dan semua pencariannya tentang The Matrix akan berakhir By the way, pilihan red pil dan blue pil ini kemudian menjadi terkenal setelah film ini Morpheus kemudian memperingatkan Neo untuk memilih yang benar Sebenarnya, kalau diperhatikan lebih detail, Morpheus mengintimidasi pilihan Neo di sini Coba kita lihat refleksi dari kacamatanya yang sengaja di-close up Di sebelah kiri, Neo bersiap untuk mengambil pil berwarna merah Sementara di sebelah kanan, Neo tidak memilih Setelah Neo menelan pil merah, dia dibawa ke sebuah ruangan yang membuatnya merasa aneh Ketika cermin yang disentuhnya berubah menjadi liquid dan menyelimuti seluruh tubuhnya Hingga ke organ dalam tubuhnya Dia pun terbangun dalam sebuah wadah yang berisi cairan kental Dimana tubuhnya terpasangi begitu banyak sistem kelistrikan yang sangat rumit Penampilannya pun juga berubah yang kini tanpa sehelai rambut alias botak Setelah sebuah perangkat menghampirinya dan melepas semua sistem kelistrikan tersebut Dia pun terjatuh layaknya flush toilet dan tiba di kapal hovercraft milik Morpheus Yang bernama Nebuchadnezzar Morpheus menyambutnya dengan ucapan, welcome to the real world Neo pun mendapatkan medical treatment dan begitu banyak jarum akupuntur Karena fisiknya dianggap belum pernah aktif seumur hidupnya Tubuhnya secara fisik pun kini terdiri dari komposisi mesin yang bisa terkoneksi ke jaringan komputer langsung Ibaratnya dia adalah orang yang baru lahir ke dunia Jadi, wadah penuh cairan tadi itu dianggap sebagai rahim atau kandungan kalau dalam kehidupan manusiawi Dan lubang tempat dia keluar itu adalah mem... ah sudahlah Saat Neo sudah pulih, Morpheus akhirnya menjelaskan kebenarannya Bahwa mereka sebenarnya sekarang sudah berada di sekitar tahun 2199 Bukan di tahun 1999 yang dianggap Neo sebagai tahun realitasnya atau yang dia sadari Setelah diperkenalkan satu persatu dengan seluruh kru Morpheus yang sebenarnya sudah dia kenal Neo dihubungkan dengan perangkat dan membawanya ke dunia yang disebut oleh Morpheus sebagai konstruk Yang adalah dunia pemrograman komputer secara reality, dunia artificial intelligence Tampilan Neo pun berubah di dunia ini, sama seperti di awal Dia punya rambut dan konstruksi tubuhnya pun sudah tidak ada lagi mesin-mesin dan kabel-kabel yang rumit Ini adalah proyeksi digital Neo Jadi yang tadi kita lihat semuanya adalah dunia mimpi dari Neo Yang berada di tahun 1999 Padahal sebenarnya dunia dan timeline sekarang sangat jauh berbeda Yang mana dunia saat ini sudah hancur Jadi ceritanya di awal abad ke-21 terjadi perang antara manusia dan intelligence machine atau mesin cerdas Mesin cerdas ini akhirnya menemukan bahwa sumber energi utama mereka adalah matahari Ketika manusia memblokir akses mesin ini ke energi matahari Mesin ini akhirnya mencoba untuk mengambil energi bioelektrik yang dihasilkan oleh tubuh manusia Mesin cerdas ini pun akhirnya membuat sebuah sistem yang merawat manusia sejak bayi di The Matrix Sama seperti yang terjadi pada Neo tadi The Matrix ini adalah realitas simulasi komputer yang meniru dunia seperti yang terlihat pada akhir abad ke-20 Di mana mesin telah mengambil alih dan menguasai dunia Neo masih sulit untuk menerima kenyataan tersebut Ternyata dia adalah manusia hybrid yang tersisa yang hidup di zaman bumi sudah mengalami kehancuran Yang dipercaya oleh Morpheus akan menyelamatkan mereka Morpheus dan krunya adalah sekelompok pemberontak yang meretas The Matrix Untuk mencabut budak manusia yang dipelihara oleh mesin cerdas semenjak bayi dan merekrut mereka Pemahaman mereka tentang sifat simulasi The Matrix ini memungkinkan mereka untuk membelokkan hukum fisiknya Di antara semua kru, ada dua orang kru Morpheus yang bernama Tank dan kakaknya yang bernama Dozer Merupakan manusia murni yang dibesarkan di dunia asli Bukan di The Matrix seperti Neo dan beberapa kru yang lainnya Tank ini berasal dari kota Sion yang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi manusia Di era tersebut, Tank menjadi operator Neo yang akan mengajarinya berbagai teknik martial art Mulai dari Jiu Jitsu sampai kepada Kung Fu Setelah mempelajari berbagai macam teknik martial art tersebut Tibalah saatnya Neo menjalani training dan yang menjadi sparring partnernya adalah Morpheus Dalam pelatihan tersebut, Morpheus berusaha membebaskan fikiran Neo sehingga dia bisa menjadi fighter terhebat seperti yang diinginkannya Setelah sempat menerima begitu banyak serangan di dunia simulasi, Neo akhirnya terbangun dan mendapati dirinya terluka Sebagai dampak dari pelatihan simulasinya Morpheus memperingatkan Neo harus berhati-hati Karena kematian di dalam The Matrix bisa membunuhnya di dunia nyata atau di realitas yang sebenarnya Dalam pelatihan berikutnya, Morpheus kembali menjelaskan kepada agen Smith yang dia temui sebenarnya adalah program komputer yang kuat Yang diciptakan untuk menghilangkan ancaman terhadap sistem The Matrix itu sendiri Mereka ada di mana-mana dalam wujud yang bisa mengecoh mereka Ancaman lain menambah wawasan Neo tentang sebuah mesin yang disebut dengan Sentinel Yang diciptakan untuk menghancurkan para pemberontak di dunia nyata Selama training, secara virtual, Neo menunjukkan perkembangan yang begitu baik Dalam waktu yang sangat cepat Dan ini membuat Morpheus semakin yakin kalau Neo adalah The One Yaitu manusia yang terpilih dan sangat kuat Yang kehadirannya adalah untuk membebaskan umat manusia dari krisis dan mengakhiri perang yang sedang terjadi Di satu kesempatan terlihat salah seorang anggota Morpheus yang bernama Cypher bertemu dengan agen Smith Cypher ini adalah salah satu kru yang terlihat menyesal bergabung dengan Morpheus Setelah memilih pil merah ketika pertama kali bertemu sama seperti Morpheus menemukan Neo Pertemuan tersebut menyeratkan pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Cypher Dia meminta kepada agen Smith agar dirinya bisa hidup dengan nyaman di The Matrix Maka dia akan memberikan semua informasi yang dia ketahui kepada agen Smith Agen Smith berniat untuk mendapatkan akses ke komputer Cyan Tapi karena Cypher tidak mengetahui kode aksesnya Maka dia menawarkan untuk memberikan Smith kesempatan untuk menangkap Morpheus Semua kru Morpheus akhirnya memasuki The Matrix untuk mendatangi Oracle Yang dianggap sebagai prophet atau nabi yang telah meramalkan kemunculan The One Morpheus yang mengantar Neo memperingatkan dia kalau Oracle ini mengetahui semuanya Bahkan mengetahui apa yang ingin dikatakan oleh Neo nantinya Di ruang tunggu, Neo bertemu dengan seorang anak yang punya kekuatan telekinesis Yang mampu melakukan apa yang sering dilakukan oleh Deddy Corbusier di TV di awal karirnya Anak itu pun mengajari Neo bahwa apa yang dilihatnya di The Matrix itu tidak nyata Dan benar saja Setelah bertemu dengan Oracle yang terlihat hanya seperti ibu-ibu rumah tangga konvensional Eh, dia memberitahu Neo bahwa dia itu bukan The One Dan juga memperingatkan bahwa dia harus memilih antara kehidupan yang dijalani oleh Morpheus Atau menjalani hidupnya sendiri Selepas pertemuannya dengan Oracle itu Morpheus memperingatkan Neo bahwa apa yang telah dikatakan oleh Oracle kepadanya Hanya untuk dirinya sendiri Tidak perlu memberitahu orang lain Dan mereka pun akhirnya pulang Neo tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh Dan mengalami Dejavu setelah melihat dua ekor kucing yang sama Dengan tingkah yang sama di waktu yang sangat berdekatan Trinity pun menyadari kalau memang ada yang tidak beres Karena di dalam The Matrix Dejavu itu merupakan sebuah kesalahan sistem Ternyata benar Mereka disergap oleh agen dan polisi Inilah ulah Cypher yang sebelumnya Yang telah mengkhianati Morpheus Dengan membuang ponsel yang menjadi alat komunikasi mereka Dan menjadi alat untuk melacak keberadaan mereka di The Matrix Setelah salah satu anggota krunya tewas terbunuh Mereka melewati jalan yang sempit di balik dinding Untuk menghindari kejaran agen dan polisi Para agen pun menemukan mereka setelah Cypher batuk Dan membuat mereka akhirnya terkepung Melihat Neo yang sedang terancam Morpheus akhirnya membiarkan dirinya ditangkap Dan memerintahkan krunya untuk melarikan diri Dan menyelamatkan Neo Cypher akhirnya keluar dari The Matrix terlebih dahulu Dan melumpuhkan kru operator yang bertugas pada saat itu Yaitu Dozer dan Tank Ketika kru yang lainnya masih berada dalam The Matrix Dan sedang tertidur di dunia nyata Cypher menghubungi Trinity Dan mengungkap motif pengkhianatannya Yang mana dia sudah lelah dengan kehidupan Yang dijalaninya bersama dengan Morpheus Cypher menganggap jauh lebih nyaman berada di The Matrix Dan sudah muak dengan semua omongan dari Morpheus Terutama tentang The One Cypher pun akhirnya membunuh kru lainnya yaitu Epoch dan Switch Tapi sebelum dia bisa membunuh Neo Cypher dikejutkan oleh Tank yang ternyata masih hidup Dan Cypher pun akhirnya tewas Trinity dan Neo akhirnya kembali dari The Matrix Sementara itu di The Matrix Agen Smith berusaha menginterogasi Morpheus Dan berusaha mendapatkan kode akses ke komputer mainframe di Zion Dengan cara meretas otak Morpheus Jika sampai hal ini terjadi Yaitu Agen Smith mendapatkan akses ke Zion Maka mereka bisa menghancurkan peradaban tersisa di dunia nyata Tank mengusulkan untuk menarik kabel dan membunuh Morpheus Untuk mencegah Agen Smith mendapatkan akses Tapi Neo pada akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke The Matrix Untuk menyelamatkan Morpheus Inilah yang diakini oleh Neo Seperti yang telah disampaikan oleh Oracle kepadanya Dia akan bertemu di satu momen Dimana dia harus memilih antara menyelamatkan hidup Morpheus atau dirinya sendiri Neo pun memberitahu hal ini ke Trinity Dan Neo sebenarnya bukanlah the one yang dicari serta diakini oleh Morpheus Seperti kata Oracle Trinity bersikeras untuk ikut menemaninya Mereka pun akhirnya masuk ke The Matrix sekali lagi Sementara Morpheus masih terus berusaha diinterogasi oleh Agen Smith Namun karena tidak kunjung mendapatkan jawaban yang mereka inginkan Dan karena sudah kehabisan akal Agen Smith pun menyuruh Agen lainnya yaitu Agen Jones dan Brown Untuk meninggalkan mereka berdua Hingga Agen Smith mengungkap alasannya melakukan ini semua Rupanya Agen Smith juga ingin terbebas dari The Matrix Dia harus menghancurkan Sion Sehingga membuat dirinya bisa terbebas dari The Matrix Dalam upayanya menyelamatkan Morpheus Neo dan Trinity melewati hadangan pasukan polisi dan Agen Jones Di kesempatan inilah kita akhirnya bisa melihat talenta Neo Dalam sekuens aksi yang paling terkenal di eranya sampai dengan sekarang ini Ketika Neo bisa menghindari hujaman peluru yang ditembakkan oleh Agen Jones Neo bisa melakukan gerakan cepat sama seperti yang dilakukan oleh para Agen Dengan menggunakan helikopter Neo dan Trinity menjemput dan menyelamatkan Morpheus Namun sayangnya Agen Smith berhasil menembaki tangki helikopter yang membuatnya kehilangan keseimbangan Lagi-lagi Neo mendapatkan kepercayaannya atas kemampuan yang dia miliki dengan menyelamatkan Trinity dari helikopter Lewat sebuah telepon umum di stasiun kereta Morpheus dan Trinity akhirnya keluar dari The Matrix Tapi karena kemampuannya Agen Smith akhirnya bisa kembali lagi Sementara itu di saat yang sama di dunia nyata Sekelompok Sentinel menyerang kapal Nebuchadnezzar Dan membuat Morpheus, Trinity, dan Tank dalam bahaya Neo yang berusaha mencari jalan keluar dari The Matrix Berusaha keras menghindari kejaran para Agen Hingga dia tiba di sebuah kamar sesuai dengan petunjuk Tank Neo akhirnya terjebak di kamar tersebut Dan tewas tertembak oleh Agen Smith Trinity yang menyaksikan tubuh Neo di dunia nyata yang sudah kehilangan nafas Akhirnya berbisik kepada Neo bahwa dia tidak mungkin mati Karena dia mencintainya Ini sesuai dengan perkataan Oracle kepada Trinity Bahwa dia nantinya akan jatuh cinta dengan orang yang disebut The One Di sini Trinity sudah meyakini bahwa Neo sebenarnya adalah The One yang dimaksud Dia pun menciumi Neo hingga akhirnya Neo kembali hidup Di The Matrix, Neo kembali bangkit dan membuat para Agen terkejut dan menembaki Neo Dan di saat inilah akhirnya Neo memiliki kekuatan untuk melihat Dan bahkan mengontrol The Matrix Neo pun kembali bertarung dengan Agen Smith Namun kali ini Neo dengan begitu mudah bisa mengalahkannya Dengan masuk ke dalam tubuh Smith dan menghancurkannya Sesaat setelahnya, Neo akhirnya meninggalkan The Matrix Tepat pada waktunya ketika EMP kapal berhasil melumpuhkan semua Sentinel Di akhir film, Neo melakukan panggilan telepon di dalam The Matrix Dan berjanji akan menunjukkan dunia tanpa aturan dan batasan Di mana segala sesuatu akan menjadi mungkin Dia pun menutup telepon dan terbang ke langit Oke, ini adalah bagian yang paling menyenangkan dalam sesi rewatch Di mana kita mencoba mencari tahu hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh para penggemar Di dalam film The Matrix, garapan Watkowski bersaudara ini Diisi dengan begitu banyak filosofi dan teori-teori yang tidak kita sadari Dalam sebuah adegan, salah satu buku yang dibaca oleh Neo adalah buku yang berjudul Simulacra and Simulation Diterbitkan pada tahun 1981 Merupakan risalah filosofis oleh Jean Baudrillard Buku khusus ini muncul di rak buku Neo Dan dia menggunakan buku berlubang itu sebagai tempat persembunyian uang tunai dan file komputer penting miliknya Nama Morpheus terinspirasi dari nama Dewa Mimpi Yunani Karakter Morpheus sendiri sangat terinspirasi pada karakter ciptaan Neil Gaiman Yaitu Sandman yang diterbitkan oleh Vertigo DC Comics Di mana Watkowski bersaudara memang merupakan penggemar komik tersebut Sementara nama Trinity sendiri sebenarnya adalah berdasarkan kepada teologi Kristen Yaitu Tritunggal Namanya sejajar dengan Morpheus yang dianalogikan sebagai bapak Neo dianalogikan sebagai putra Dan Trinity adalah yang ketiga Dengan demikian, dia mengambil peran sebagai roh kudus dalam analoginya Bukti tambahan lain kalau film ini mengambil konsep teologi Kristen adalah Dalam dialog di awal film ketika pertemuan pertama kali antara Trinity dan Neo Yang mana dialog tersebut merujuk kepada fakta bahwa banyak orang yang menganggap Tuhan adalah laki-laki Karena dalam Kristen, dia disebut dengan bapak Menarik juga untuk melihat nomor kamar yang ditampilkan dalam film ini Ada dua nomor kamar yang selalu muncul dalam adegan repetisi Yaitu kamar 303 dan kamar 101 Kamar 303 ini kemungkinan merujuk ke Trinity Seperti analogi yang kita sebutkan tadi Kalau kita perhatikan dengan detail di awal film Memperlihatkan Trinity digrebek di kamar 303 ini Kemudian di babak akhir film Neo akhirnya terbunuh di kamar ini juga Yang akhirnya dihidupkan kembali oleh Trinity Dan mengubahnya menjadi The One Udah pada tau kan apa maksudnya? One sendiri sebenarnya merupakan anagram dari Neo Selain Eno Tapi bukan Eno bening atau Eno netral ya Itulah makanya kenapa kamar Neo memiliki angka 101 Karena pada akhirnya Dialah The One yang diakini oleh Morpheus Di sepanjang film ini Keanu Reeves juga melakukan aksi briliannya Memainkan hampir seluruh adegan sebagai Neo Tapi sebagai bintang ternama Dengan sejumlah adegan berbahaya Tetap saja Keanu Reeves butuh seorang stuntman untuk membantunya Dan stuntmannya itu adalah Chad Stahelski Kalian tau siapa dia? Stuntman ini akhirnya menjadi sutradara film Neo Noir Yang sangat terkenal Yang adalah John Wick Wow luar biasa kan? Dari stuntman Keanu Reeves di The Matrix Kemudian di John Wick Chad Stahelski malah menjadi sutradaranya Pengaruh anime Ghost in the Cell Yang dirilis pada tahun 1995 Yang disutradarai oleh Mamoru Oshii Juga memiliki pengaruh yang sangat kuat Untuk The Matrix ini Sang produser The Matrix Joel Silver Sendiri yang mengakui hal tersebut Bahwa Watkowski persaudara Memang punya niat kuat untuk menjadikan Ghost in the Cell Menjadi film live action Yang begitu fenomenal Follow the White Rabbit juga menjadi salah satu referensi kuat Yang merujuk ke kisah Alice in Wonderland Kalau kalian perhatikan dengan detail Ada repetisi untuk referensi yang satu ini Seperti Tato White Rabbit di awal film Lalu ucapan selamat datang Morpheus Kepada Neo yang memanggilnya Alice Serta ketika berada di ruang tunggu di kediaman Oracle Dimana di bagian background Anak-anak di televisi Menyajikan tayangan sekumpulan kelinci Film pertama dari Trilogi The Matrix ini Malah dianggap sebagai film yang membingungkan Karena memainkan multi realitas Untuk memahaminya Sebenarnya sangat mudah Dimana di awal film sampai babak pertengahan Yang kita lihat adalah Realitas The Matrix Realitas Program Computer Atau bisa dibilang Realitas Program Simulasi Yang menampilkan latar kota tahun 1999 Sementara realitas yang sebenarnya Ada di babak pertengahan film Ketika Neo akhirnya dibebaskan dan dilahirkan Itulah kenapa tampilannya mirip seperti bayi yang baru lahir Tanpa rambut dan fisiknya Tidak bisa langsung digunakan Karena dia memang dipelihara oleh mesin cerdas Di dalam rahim buatan mereka Sejak bayi Dan dijadikan sebagai baterai Atau sumber penghasil daya Karena matahari sudah tidak bisa mereka akses Sementara pikiran Neo Dihidupkan di dalam The Matrix hingga dewasa Yang jelas film ini menjadi Role model untuk banyak judul film setelahnya Dan memang selalu menarik untuk di rewatch kapanpun Universe adegan mana yang menjadi favorit kalian dalam film ini? Di kolom komentar ya It's time for me to sign out My name is Eka Stay safe And until next time Terima kasih telah menonton!